bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sang sejati ilmu akan dapat terlaksana jika dilakukan di dalam perbuatan yang nyata dalam konteks kazana farsapah budaya nusantara kata ilmu sendiri merujuk kepada ajaran hidup menuju kesempurnaan diri pribadi setiap ajaran itu adalah teori dan sebagus apapun teorinya itu tidak akan membawa manfaat apa-apa bila tidak dipraktekan dalam hidup sehari-hari seperti di dalam sebuah ajaran ada perintah dan juga ada larangannya tujuan dari perintah dan larangan tersebut adalah untuk mendisiplinkan diri dari diri yang sebelumnya liar menjadi jinak dari diri yang sebelumnya memperturutkan keinginan ego keakuannya menjadi diri yang bisa menurut dengan diri hakikinya manusia dicintakan oleh Tuhan telah sedia adanya buku panduan lengkapnya tata cara hidupnya dan berkelakuan agar dipendomani sebagai arahan hidupnya dari ayunan sampai liang lahat berbeda dengan benda yang adanya begitu sederhana adanya manusia ini sungguh luar biasa karena manusia diberikan kebijaksanaan untuk menentukan masa depannya sendiri sebelum dia dilahirkan di dunia manusia diberi kekuasaannya untuk merancang sendiri nantinya akan jadi apa akan kemana apa tujuan hidupnya ya karena Tuhan maha pemurah maka manusia diizinkan menjadi insinyur yang bebas merancang dirinya sendiri roh yang merupakan manusia sejati dan sejatinya manusia itu sebelum ada di dunia telah merancang dirinya sendiri dengan menulis pada kitabnya masing-masing dan Tuhan hanya memberikan kata ACC dan membubuhkan stempel saja Tuhan pun menekankan bahwa yang berlaku nantinya di buka bumi adalah hukum sebab akibat hukum karma sunatullah atau dapat juga disebut dengan hukum alam namun mungkin saja hal seperti tersebut masih dapat diperdebatkan seperti adanya sial bencana bahaya ketidaksuksesan hidup Tuhan tidak cawe-cawe sama sekali itu murni urusan manusia yang tidak paham dan malah mungkin melanggar pantangan hukum sebab akibat keberhasilan dan kesuksesan adalah akibat dari sebuah sebab sebab dari keberhasilan atau kesuksesan adalah kerja keras dan untuk bekerja keras butuh motivasi kerja yang tinggi dan niat yang teguh tubuh yang rajin bergerak mencari rezeki yang halal asalnya adalah jiwa atau batin yang tenang jaman dan bahagia kembali ke topik awal apa saja tata carang ilmu sejati di dalam kazana keilmuan nosantara seperti yang telah dijelaskan pada buku cipta berata manunggal karangan dari kiproto kesawa yang disebutkan bahwa lelaku yang perlu dijalani oleh para pejalan spiritualis ia harus bersikap sabar tawakal tekun dan rimu apa saja yang telah Tuhan beri untuknya selalu menjaga kebersihan diri lahir maupun batin mengistikomahkan olah pernafasannya olah ciptanya dan banyak membaca serta terus menggali ilmu pengetahuan selalu berusaha menguruskan segenap perasaan dan pikirannya agar senantiasa terarah dan jangan terlalu banyak bicara tidak bicara kotor dan kalaupun berbicara hanya seperlunya saja yang selanjutnya bila ia hendak tidur ia akan selalu berintrospeksi diri sambil terus berdoa agar senantiasa mendapatkan pimpinan ilahi setelah semuanya telah benar-benar kita kejakan maka selanjutnya kita wajib mempraktekannya artinya mengabdikan diri sepenuhnya kepada sang kusdi zat maulana dan disini ada beberapa tingkatan menembah atau menyembah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa pertama sembahraga yaitu tampaning badan jasar kita jasar kita ini dapat bergerak atas perintah dari diri yang batin dan diri yang batin diperintah oleh dua unsur yang baik dari nur ilahi dan yang buruk dari nar iblis agar tubuh disiplin terarah dan terkendali maka perlu kita latih dan tingkatannya adalah syariat yaitu tubuh kita harus tetap melakukan disiplin beribadah selanjutnya sembah cipta di dalam islam di dalam islam dinamakan dengan tarekat sembahnya hati yang lohur dan untuk mencapai hati yang lohur diperlukan kesadaran halar logika yang bagus sesuai dengan prinsip-prinsip logika yang baik dan Allah telah memperingatkan di dalam firmannya buka surat Yunus ayat 100 tujuan daripada sembah cipta ini adalah untuk mengerti akan kesunyatan makanya ilmu pengetahuan harus dikuasai agar memiliki perbandingan baik dan buruk dan kebijaksanaan akan lahir bila kita mampu menekan dan mengendalikan hawa nafsu kita memahami ilmu ketuhanan diperlukan syarat-syaratnya yaitu berupa cipta yang bersih dari hawa nafsu dan juga olah nalar yang mumpuni karena ilmu ketuhanan adalah ilmu yang sangat halus yang hanya bisa ditangkap dengan kegigian memperhalus batin dan mentaati prinsip-prinsip berpikir yang lurus tujuan dari sembah cipta ini adalah untuk mengendalikan dua macam sifat yaitu angkara yang menipulkan watak adikang, adikung, adikunak dan watak keinginan menguasai akan kepunyaan orang lain sedangkan untuk cipta yang bersih yaitu kalau sudah bisa mengendalikan angkara murka tandanya bila cipta sudah menembah yaitu waspada terhadap segala bisikan jiwa jadi sembah itu intinya melatih cara kerja cipta dengan cara tatak, titik, ngati-ati, telaten dan atul atul adalah pembiasaan diri agar mendarah daging menjadi kebiasaan dan watak yang akhirnya terbiasa mengetahui sejatinya penglihatan yaitu pramana dan bisa dikatakan sampai kepada jalan sejati yaitu penglihatan pramana tanda-tandanya bila diri sudah sempurna sembah ciptanya maka ia telah berada di dalam kondisi kejiwaan sepi dari pamrih seperti tidak mengat apapun lagi itulah pertanda sudah sampai batas yaitu batas antara tipuan dan kenyataan jadi sudah ganti zaman dari zaman tipuan menjadi zamannya kenyataan kemudian sembah jiwa dalam islam hal ini dinamakan dengan hakikat kalau sudah bisa melaksanakan sembah ciptak barulah akan bisa melaksanakan sembah jiwa artinya merasakan dengan menggunakan rasa yang paling terdalam yang hanya bisa ditemui dalam keadaan elik dan tandanya adalah semua sembah panembah patin yang tulus yang tidak lagi tercampuri oleh rasa lahir sama sekali bila sudah melihat cahaya yang terang tanpa bisa dibayangkan lagi tetapi tidak silau itu pertanda telah sampai kepada kekuasaan kasunyata yaitu kesejatian yang juga disebut dengan Nur Muhammad yaitu diadaan lain cahaya pramana sendiri karena dinamai pramana karena cahayanya yang saling bertautan dengan rasa sejati dan budi disitu rasa sejati dan budi akan berkuasa sudah sampai kepada kebijaksanaan artinya kebijaksanaan merasa sampai mengerti yang melakukan samadhi tadi saling berkaitan tak terpisahkan dengan cahaya yang terang-penderang yang tidak bisa dibayangkan lagi kemudian sembah rasa di dalam Islam hal ini dinamakan makrifat sembah rasa itu adalah mengalami rasa sejati inilah rasa manusia yang paling halus tempat semua rasa dan perasaan dan bisa merasakan perlunya menjadi manusia yang berbudiluhur serta menyadari bahwa dia adalah pribadi yang merupakan wakilnya Tuhan rasa hidup jumpa di video berikutnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati